Aku pasti bisa tak mundur sedikitpun Ashanti mentap cerai dari Anang Hermansyah jika Ayah Aural nekat lakukan hal ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pasangan suami istri Ashanti dan Anang Hermansyah tak pernah gagal mencuri perhatian. Menikah hampir 10 tahun lamanya, pasangan fenomenal ini memang jauh dari gosip miring. Bahkan semakin hari Anang Hermansyah dan Ashanti, semakin solid saja. Keduanya diketahui juga sudah memiliki dua orang anak, kedua anak mereka Arshi dan Arsya, bahkan kini sudah tumbuh besar. Meski sering terlihat harmonis rupanya rumah tangga, pasangan ini tak jauh dari konflik. Apalagi Ashanti dan Anang memang menikah dengan perbedaan usia yang cukup mencolok. Selain itu, Anang Hermansyah juga sudah memiliki dua orang anak saat menikahi Ashanti. Diakui Ashanti tak mudah, namun ia terbukti berhasil meraih hati anak-anak Anang. Kini hubungan Ashanti dan anak-anak Anang Hermansyah bahkan sudah beranak kandung sendiri. Sampai saat ini anak-anak sambung Ashanti sangat dekat kepada dirinya. Meski sudah punya anak-anak yang luar biasa dan rezeki berlimpah, Ashanti terang-terangan. Tak akan memberi maaf pada Anang Hermansyah. Ashanti tak akan memberikan ampun jika Anang Hermansyah melakukan dua hal buruk selama berumah tangga. Seperti dimuat Nova.id, Ashanti bahkan terang-terangan memilih bercerai dari sang suami. Ashanti tidak akan memberikan maaf untuk Anang jika ia selingkuh dan melakukan KDRT. Kalau ada orang lain, aku pasti bisa. Kalau mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, paparnya. Dua hal yang pasti membuat aku yang gak mungkin kita bertahankan, ujar Ashanti. Ashanti rupanya akan mundur dan menyerah dengan rumah tangganya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Jika bukan karena dua faktor besar itu, Ashanti mengaku masih bisa menoleransi semuanya. Terlebih, Ashanti juga memikirkan kondisi anak-anak mereka. Tapi kalau selain itu banyak hal yang misalnya, suami apa suami balik lagi, istri apa istri apa, banyak yang terlalu sedih untuk kita korbankan anak-anak kita dan apa yang sudah kita bina selama ini, pungkasnya. Sempat terang-terangan mengungkapkan prinsip hidupnya pada publik, Ashanti dan Anang hingga saat ini justru terlihat semakin mesra saja. Terlebih, keduanya juga sudah menyendang status sebagai kakek dan nenek. Di mana Aurel Helmansyah telah melahirkan anak pertamanya dengan Atta Halilintar. Kebahagiaan Ashanti dan Anang bahkan, bak sudah sempurna dengan hadirnya Amina. Mbak Petir menyambar ngotot minta jerai pertengkaran hebat Anang Hermansyah dan Ashanti. Terkuak sampai nekat banting pintu, enggak usah ketemu. Rumah tangga Ashanti dan Anang Hermansyah memang kerap kali menjadi salutan publik. Menikah 10 tahun lamanya kehidupan rumah tangga mereka jauh dari konflik. Bahkan pasangan beda usia ini sudah bahagia dikaruniai dua orang anak yang sangat mengemaskan. Sosok Ashanti sebagai ibu sambung juga sangat disayangi oleh anak-anak Anang Hermansyah. Kini bahagia dengan pernikahan mereka siapa sangka jika di awal pernikahan jawaban justru bertubi-tubi datang. Ya, bahkan sebelum keduanya resmi menikah, percuraian pun sempat mereka singgung. Kalau bisa, rupanya beberapa hari sebelum hari H pernikahan, Ashanti dan Anang terlibat pertengkaran hebat. Seperti di whatsof.id, pertengkaran mereka ini diungkap saat berbincang dengan Daniel Mananta. Terlibat perjajokan hebat sebelum pernikahan digelar, rencana untuk membatalkan pun, diakui Ashanti sempat terlintas. Aku ingat banget dua hari kita mau akad nikah, malam itu kita mau jerai. Lah, kawinnya belum kok mau jerai, ungkap Anang. Ashanti pun menjelaskan maksud sang suami yang ingin pisah dari dirinya. Ini kan sedang nih. Lah, nikahnya belum? Kita berdua waktu itu ngomong, udah kita jerai aja. Lah, kapan nikahnya? Ibu Anang. Mendengar apa yang diutarakan oleh Anang dan Ashanti, Daniel memang dibuat terkejut, apalagi ia sempat didapuk sebagai pembawa acara. Akibat pertengkaran hebat tersebut, Ashanti sampai dibuat gerak dan ribut di kamar hotel. Pintu hotel itu pun diakui Anang Hermansyah jadi saksi pertengkarannya dengan Ashanti. Itu kita pas mau resepsi, berantemnya udah gila-gilaan, akui Ashanti. Itu pintu hotel, enggak tahu dengar apa enggak. Itu dibanting jedar. Udah enggak usah ketemu aku bilang gitu, kata Anang Hermansyah. Terus kita harus bersanding berdua di resepsi, ucap Ashanti. Tetap melanjutkan prosesi pernikahan dengan baik Anang Hermansyah dan Ashanti pun berbaikan saat resepsi dimulai. Anang Hermansyah yang merasa kasihan pada Ashanti pun lantas berbaikan. Baikannya gara-gara gue pegal kelamaan. Terus dia, Anang Hermansyah kasihan lihat gue, akhirnya kita baikan, kata Ashanti. Anang Hermansyah dan Ashanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka. Kini keduanya bahkan menjadi pasangan idola dan semakin mesra juga kompak saja. Dikira harmonis rumah tangga Ashanti selama 12 tahun dipenuhi kebohongan. Anang Hermansyah, aku bohongi kamu. Selama ini orang-orang kira rumah tangga Ashanti dan Anang Hermansyah harmonis. Nyatanya rumah tangga Ashanti dan Anang rupanya juga alami naik turun. Sama seperti pasutri lainnya Ashanti dan Anang Hermansyah juga kerap terlibat cacok. Bahkan selama 12 tahun ini rumah tangga Ashanti dan Anang Hermansyah dipenuhi kebohongan. Fakta ini baru saja terkuat dalam tayangan Youtube oleh Hermansyah Anang beberapa waktu lalu. Di kamera terlalu, terlihat mesra Ashanti dan Anang Hermansyah rupanya seringkali berbohong satu sama lain. Kebohongan ini secara mulus keluar dari mulut Anang dan Ashanti selama belasan tahun. Diakui Anang Hermansyah dirinya berbohong untuk menghindari amukan Ashanti. Aku sering bohong misal terlambat. Aku bohongi kamu supaya kamu gak ngomel. Aku Anang Hermansyah Menariknya Ashanti yang paling menjunjung tinggi kejujuran diam-diam mengaku juga sering berbohong.